Rita, ini ada pasangan ubu-ubu, maksudnya apa nih? Kenapa sih emangnya? Iri ya? Iya, iri! Hai Paranois! Selamat datang di podcast TikTok Tentunya bersama aku, Rita Nurmaliza yang cantik Tentunya ramah, rajin menabung, dan tidak pernah nyinyir Kau gak mau nyebut 20 ribu followers mu? Enggak, kali ini berbeda Oke, aku Tapi kau tetap nyinyir yang aku tahu loh Enggak, enggak pernah, enggak pernah Yaudah, aku dengan jenda make lover Si tukang marah-marah yang lucu ngegemesin nge-ngangenin Kita sekarang ada di podcast TikTok Podcast TikTok ini adalah podcast yang ngebahas seputar fenomena di dunia TikTok Kreator TikTok Dan apa aja yang mungkin tidak dituangkan dalam TikTok kita bahas disini Betul, pokoknya ini tempat para TikTokers buka-bukaan Yoi! Nah, sekarang sudah ada nih bang Couple yang uhu banget Ya, pokoknya bikin semua orang tuh jadi iri gitu loh Termasuk aku Iya Aku juga kepengen kayak gitu Betul, kita tuh sama-sama punya pasangan Tapi ngeliat mereka disitu Tuh, pegang-pegangan tangan lah Jari telunjuk Udah, udah, udah Udah, udah langsung aja Selamat datang, Kak Halo, makasih banyak udah diundang Iya, bener lah, kau kan udah ada di sini Jangan nanti-nanti emos, baru mulai Kayak saya ada perasaan gak enak gitu Sehabis podcast ini selesai ya? Oh, enggak, enggak, enggak Kami di sini bukan badan perceraian kok Tolong aja Bukan, bukan Tapi biasanya sih kami akan mengorek hal-hal yang bisa bikin kalian berantem Iya, gitu Jadi harap berhati-hati gitu ya Pris, jangan keceplosan Aduh, kayaknya aku gak bisa Soalnya yang tanya mereka berdua gitu Kita coba lihat saja nanti ya, Belia, perkembangannya Tapi ini kan orang-orang tuh ngeliat di TikTok mereka Mereka tuh ubuh, romantis, ya ampun Yang kayaknya tuh jomblo-jomblo tuh kayak insinyur gitu loh Oh, iya bener Insecure, bang Oh, insecure ya, iya Insecure Insinyur, insinyur Nah, aku mau tanya-tanya ini dong Kak Ibno sama Kak Talita Asri dari mana sih? Siapa dulu, saya Kalau aku, saya jadi Jawa dari salah tiga Pasti gak tahu kan salah tiga di mana Aku tahu Coba di mana Eh, 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 eh Oh, kita lihat Eh, baik itu ngeliat handphone Nggak, nggak, nggak Tanya-tanya Ditanya Gini loh, aku tuh buka ini Aku mau ngespell nama akun tiktok kalian berdua Jadi buat para noise Yang lagi ngedengerin ini Biar bisa sambil lihat nih ke uan mereka Kalian buka di tiktoknya tuh Edibnuwardani Tadadadeng Dan juga Yang ini kau sebut sendiri nih Oh iya, kenapa sih males banget Kan cewek ke cewek Dan juga pasangannya Kak Ibnu Yaitu Kalalita Hutami Oh kalian juga punya TikTok bareng ya Akun bareng gitu Ibnu Lita Oh iya nih, akun untuk couple-nya itu Ibnu Lita Silahkan Raffi Ahmad Kita kok nggak ingin Raffi Ahmad Amin ya Allah Nama anak yang gabungan Nama kalian berdua juga Apa-apa nanti Panu Lino 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 Jadi orang salah tiga Sekarang ada di Jakarta Tapi kan yang aku tahu Ibnu ini orang Jakarta ya Terus kalian berarti LDR nih? Iya gitu Rada enak nih kayaknya nih Iya Kita belum masuk ke area kompo? Belum Belum Sekarang kita masih mengenal dulu Aku rada tegang-tegang gitu Ini masih pengen ngenalin kalian ke Paranoi Iya betul Jadi mereka ini pasangan yang LDR yang satu di Jakarta, tepatnya di Bekasi ya? Di Bekasi Yang satu di salah tiga Oke Kalian ini bertemunya ini gimana kan? Beda-beda kota Kamu dulu Kita ketemu ya lewat TikTok Bener-bener pure lewat aplikasi TikTok Bener-bener pasangan TikTok ya? Wah hanya harusnya mereka ini jadi kalau TikTok ini ngasih penghargaan nih Dapat award nih Sebenarnya tuh harusnya kayak TikTok award segala macam itu Itu harusnya kita dihargain gitu Karena kita bertemu di komen TikTok gitu Iya bener juga ya? TikTok mempersatukan kalian ya Tapi gimana sih ceritanya coba ceritain? Bagaimana awal ketemu di TikTok? Jadi tuh awal ketemu di TikTok itu kayak Pertama tuh ada FVP gitu kan? Nah itu FVP tuh aku inget banget tuh Ini tahun gue berapa? Ini tahun 1970-an Enggak Tau seumurannya ini sama VOC Enggak beda-beda Jadi waktu itu kayak ada di FVP gitu Itu bulan Juli akhir atau Agustus gitu kan? Juli 2020 Yes Terus aku ngeliat Ih lucu banget nih gitu Lucu Coba Iya Lucu nih Terus komen lah kan Komen segala macam Terus gak direspon sama dia Terus akhirnya dia Tiba-tiba komen di aku beberapa minggu kemudian Komen di salah satu akunku Terus dia komen Terus aku ngerasa Wah gila Gue emang tampan gitu loh Sampai dia tuh komen balik gue Ternyata dia gak nyadar Bahkan dia gak fallback gitu kan? Kan kalo di tiktok kan kalo di fallback jadi friends kan? Friends gitu kan? Tapi kan aku maunya lebih dari friends kan? Oke Dari awal aja udah mau lebih dari friends ya? Udah ada niat gitu kan? Terus akhirnya aku hajar lah di Tujuh video Aku komen yang sama Masih gue liatin nih Masih gue liatin kayak Masih gue liatin belum fallback-fallback gue Gitu kasarnya Dan itu aku gak baca komennya dia sama sekali Satupun gak ada yang aku baca komennya Karena aku gak tau Sampai akhirnya Ada video Mas Ibnu tuh muncul di FYP aku tuh Terus Apa dia Video dia tuh Dia nempelin pipinya ke knalpot Disitu dia sombong Kayak nih knalpot gue mahal nih Kayak gak bisa panas Terus aku komen tuh Aku ulang-ulang videonya Nunggu ke knalpotnya sampe panas Gitu Itu aku gak klik profile dia Sama sekali gak kepoin dia siapa Nah Waktu dia baca komen aku Dia ngiranya tuh aku udah notice dia Padahal gak sama sekali Gere-an aja nih cowok Ternyata Salah ya? Emang sudah pernah coba Sama berapa cewek? Sampai dinotis itu Banyak kayaknya banyak Jujur deh coba disini Enggak cuma dia seorang Apa yang ada terjadi di tiktok itu Aku cuma ngeliat ya Aduh Samping bro Aku juga melakukan hal yang sama Iya kan aja Yang ini diusaha Jujur aja disini Satu hari aku kasih kesempatan kamu buat jujur nih hari ini Jadi komen tiktok atau komen di media sosial itu Biasanya kita lakukan sebagai umpan Yang kita sebar umpan yang banyak Mana nih yang nyangkut ya Aduh sayangnya iya Oke komen-komenan Terus gimana kalian sampai akhir kejadian tuh Setelah komen-komen abis komen Terus DM-Deman DM pertama kali tuh kayak Permisi paketnya mbak Gitu Modusnya dia gitu Risi paketnya Oke gak? Nah bisa lah Soalnya kita sebagai cowok pasti males kan gak? Kalau ada yang chat Hai Salah malas banget Malas karena susah di liat ini Nah iya Gara-gara dia chat yang permisi mbak paket Uh unik juga nih Tuh buat para cowok-cowok Boleh dicoba modus terbaru Ya karena yang paket udah Udah lama ya Udah ada yang paket Besok kalian langsung Permisi furniture langsung ya Furniture langsung jelas Sebutin barangnya gitu Langsung sebut Bisa Jadi dari DM-Deman Terus Jadian dulu apa ketemu dulu? Ketemu dulu Aku langsung ajak dia ketemu Kayak kan Jadi awalnya kan aku kira dia orang Bandung atau Salatiga Eh Salatiga Eh Jakarta Bandung atau Jakarta lah Terus pas aku tau dia orang Salatiga kayak Oke tapi karena aku udah menetapkan hatiku Aduh Kayak yaudah aku mau nyamperin dia Aku mau ketemu Tapi ditolak sama dia Oh gitu Bener-bener ditolak Ya takut Kayak aku ngeliat ini orang Jakarta Cowok Jakarta Terus dia anak motor Ya pasti aku sebagai cowok mikir Ih gak serem ini pasti mau main-main nih gitu Gak skip gitu Terus Terus ditolak tapi ya aku tetap Ya udahlah emang karena mungkin dia butuh waktu Atau butuh pendekatan lebih dalam gitu kan Terus aku mulai chatting segala macem Terus sampe itu tiba-tiba dia Kamu berubah Berubah pikiran Terus ternyata aku baru tau Dia ngobrol sama kakaknya Iya aku ngobrol sama mamahku Sama kakakku Aku bilang Mak aku dapet temen nih dari tiktok Kayaknya orangnya baik gitu-gitu Aku tunjukin semua video-video dia Dan emang di tiktok dia dia kayak positive vibes gitu kan Oh berarti aslinya gak? Setelah aku kenal sih ternyata Gitu Terus kata mamahku Ya udah gak apa-apa Nambah temen aja gitu Terus makanya aku nge-iyain dia buat kesalah tiga Hanya cocok untuk sebatas konten kayaknya Rika Gak bisa jadi hubungan yang serius sih Iya kayaknya kurang sih Hah? Apa nih? Gak bisa sebatas Iya Hanya untuk konten aja Kalau kejenjang lebih serius kayaknya Kita buktiin aja Ntar kalau undangan dokter Ngasih ini bang Apa yang kita ingin nikah duluan? Kayaknya Ini kalau ngomongin nikah kawin Nikah kawin terus Nggak sebenarnya nikah sama kawin apa bedanya sih? Beda aktivitas Bisa gak sih? Bisa gak sih? Langsung bawa colek dia tuh Kawin dulu maksudnya apa? Kawin itu mau denger Dari bang Jendri Kayak apa sih kawin itu apa? Gitu bedanya Ya kalau Buat paranois ya Kita kan beda satu dekade kan? Tadi kau njerang aku pake kawin Sekarang kau njerang aku pake umur Iya Paranois ya Umurku nama Ibnu ini emang beda 10 tahun ya Beda satu dekade Aku 84 Dia 94 Ya tapi masih lebih tua Eh lebih muda 97 ya 97 ya? Waduh Kalo berapa? Aku 17 Oh iya masih Jangan tanya rita umur Dia gak akan mau kasih tau Tapi gimikian langsung berubah sih Iya Aku jadi merasa bersalah Tapi aku seperti umur berapa? 19 sih Ah makasih ya Gak kayaknya Ibnu tau banget bikin cewek seneng ya Iya Tuh dia sering tuh Kayak gitu Emang mulut gue ya Tapi emang mulutnya manis sih Nah Berarti saya bisa jadi anggota dewan dong Ups Ini dark sekali Bapak Pak Liso Gak ikutan Gak ikutan Banyak nih Gak ikutan Gak apa-apa Mulut manis itu gak hanya di anggota dewan Ada di sales juga Oh iya Gak gitu Jadi gak boleh tersinggung Aku juga mulut manis juga Aku juga Betul Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Ngomong-ngomong mulut manis Dari Dibahas lagi Dari Lita tuh yang Yang pertama kali dia puji apa? Dari Fisik Dia gak pernah muji fisik ya Cuman yang bikin aku baper tuh Dia pernah nanyain aku gini Lita mimpi terbesar kamu apa? Cable ditanya gitu baper kan Apalagi aku tuh gak tau mimpi aku apa Oh iya ya mimpi aku sebenernya apa nih Orang peduli banget sih sama aku Itu sih menurut aku manis Oke Tunggu Kau pernah menanyakan hal itu sebelumnya dengan yang lain kah? Jujur disini? Pernah Ternyata Ternyata Mau jadinya dipakai Terusnya dipakai Jadi itu gak manis ya Oke 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 Gue keluar Ewan Gue belum tahu saya ngomong udah di cut Ini lihat dong Pernah Tapi ke mantan Iya kan Ya berarti ke semua cewek kan? Enggak Enggak semua mantan Iya cewek Karena aku itu orang Aku itu pria yang punya mimpi Terus bedanya aku sama mantan kamu apa? Enggak ada Masa ingin gue dimana-suminasin Berarti itu sebenernya adalah jurus template Cowok tuh punya jurus template Template itu Ada cowok yang Templatenya apa tuh Yang kemarin sempat viral Alis Alis kamu bagus Alis kamu gemes Alis kamu gemes Ada template-template itu Dia bilang ke semua cewek Alis kamu gemes Di DM kayak gitu Sama semuanya Cowok tuh kayak punya jurus-jurus template Oh berarti aku yang selama ini terlalu polos ya? Mungkin karena di salah tiga susah sinyal Jadi aku terlipu Ya Maranai sebentar lagi Mereka akan menyudahi Bukan buat kesini yang disudahi Ini 10 juta nih Pior saya Enggak boleh enggak nih Udah Nah kita langsung aja nih Bang Masuk ke segmen Cerita Cinta Anak TikTok Jadi di segmen ini Ya kita sudah mengumpulkan beberapa komen Komen template sebenernya Yang ditulis oleh Paranois Ya betul Komen-komen ini akan kita jadikan semacam story Jadi kita membuat sebuah story yang mana komen ini akan masuk di dalam Pokoknya ada usur-usur komen itu Betul Nanti di story-nya Betul Nanti akan diadu dari Dua pasangan Sepasangan ini dengan kita Kak Ibu dan Kak Talita dan Jenda versus Rita ya Kayaknya kita bikin dulu kali ya Kayaknya kita bikin dulu kali ya Nanti biar mereka Tau nih Jadi kita duluan Oh gitu Nanti mereka akan Membuat versi mereka Oke nanti kita lihat siapa yang paling uu ya Bang Betul Akulah pastilah Nah betul 10 tahun Enggak kawin-kawin Ya Oke kita bacain dulu kali ya komennya Biar netizen tau nih Ya kalau Aku sama Rita dapetnya Nih dari Joshua Sinulinga Pengen disapa Gak bisa bahasa Inggris Kasian mana masih muda Nah jadi nanti kita akan bikin story dari 3 komen itu Oke Kamu pambil yang mana Aku Aku dua deh Aku Pengen disapa deh Pengen disapa Iya Pengen disapa Aku pengen disapa Kasian mana masih muda Gak bisa bahasa Inggris Oke Oke Kita duluan ya berarti ya Oke Kita nonton Kau punya kita susah nih kayaknya nih Gak bisa Aku duluan berarti ya Pengen disapa soalnya Itu ada tulisan hidden comment Enak kali kalau cuma ngomong pengen disapa Abis itu aku terus Duh deh itu nih aku Biar abang yang muter otak mikir Enggak nanti aku kan taktokan Iya Aku langsung ya Di suatu Belum mbak Pijetnya di belakang mbak Eh ini bukan di belakang Sorry Sorry Di suatu malam yang romantis Bulan purnama tiba Tiba-tiba lewatlah seorang lelaki tampan Sunyumnya manis Perutnya six pack Pengen dia disapa How are you Gak bisa bahasa Inggris mbak Itu kata pertama yang aku ucapkan kepada dia Gak bisa bahasa Inggris ya Walaupun aku tak bisa berkata-kata dalam bahasa Inggris Tapi bahasa tubuh kami Seolah menyeratkan kata-kata semesta Asik Mendekatlah padaku Ingin ku rengkuh Dan ku peluk dirimu Lemuh rimbang Ya tapi kau pergi Begitu saja Meninggalkan aku Terpuruk Dalam keadaan Sepi Menangis Mana masih muda Akhirnya Cerita cinta kita Tidak berakhir dengan bahagia Karena kita harus berpisah Disebabkan Dia tidak bisa berbahasa Inggris Oke Keren 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 Yang aku suka How are you Pinter banget Gak bisa bahasa Inggris Bisa ya Bisa Kalian masih lebih hebat Apa nih Susan nih Dia kalau udah mikir pusing Aku gak bisa pusing Kabur Bener Kayak udah panik Aku udah tadi Apa ya Kalau dia kan tadi Cuman ngasih umpan Aku tinggal terima Itu enak Oke aku kasih umpan Kamu yang terima Bisa menjadi Gak harus remantis Tapi Candaan-candaan lucu Yang uwu juga bisa Kalau kalian gak bisa Berarti Jangan ngomongin pernikahan Kompor lagi Aku Dibilang jangan ngomongin pernikahan Kepada orang yang gak nikah-nikah Yang Sepuluh tahun Kayaknya aku kasih Pak kasihan sama pacarnya Bang Jenner Apa jajan-jajan Pacarnya lagi mempersen Pernikahan Sama orang Terus Terus Aduh Tapi gak apa-apa Jangan sampai Kau gak bisa Masalah tiga Aku bikin ya Tapi gak apa-apa Abang tetap dapet exposure Tuh kan Dia tuh cuman nyari exposure Dari kau Dari hubungan Hubungan itu cuman exposure Jangan mau dia panas-panasin balik Bukan itu cuman exposure Jangan Konten Sudahlah Eh mari kita mulai lagunya Aku jadi Eh Lagu dulu Bentar ini siapa yang ngomong duluan Aku duluan ya Itu bolok Oke Jangan langsung masuk hotspot Bentar gampang banget hidupmu Tadi Kak Rita juga gitu Enggak Dia gak gitu Oke Gampang banget hidupmu Oke Pulang-ulang kamu dulu ya Kamu gampang Suatu hari Aku dan pacarku Viral di tiktok Lalu Kami berdua diundang ke podcast tiktok Buat ketemu Bang Jenda Dan Kak Rita Aku seneng sih Bisa ngobrol sama mereka Tapi Satu hal yang aku sayangkan Aku gak bisa update tiktok disitu Karena gak ada wifi Tapi aku baru ingat Pacar aku punya kuota yang banyak Langsung aja aku minta Mas hotspot bentar dong Itu adalah kata-kata pertama Yang sangat Membuatku terkaget Aku gak nyangka ada seorang Wanita cantik Yang datang minta ke aku Untuk hotspot Aku kadang teringat Di sela-sela kebahagiaanku Dipanggilnya Banyak komentar-komentar lucu Seperti youtuber Bang Dan sebagainya Yang membuatku teringat akan Awal mula kita bermain tiktok Terkadang Aku kangen gitu Aku kangen pada waktuku yang kosong Dimana aku Mulai bermain PUBG Sama temen-temenku Terkadang aku juga kangen Dimana Aku ngajak temenku Yang orang Makassar PUBG gak Ki PUBG gak Tapi sekarang semua sudah berubah Semua berubah dimana Waktu luangku Itu memang aku habiskan untukmu Tapi Yang harus aku jujur Sama sekali Tidak ada penyesalan yang pernah Aku rasakan Saat bersamamu Tapi memang Nah itu yang aku bilang Sangat natural itu Pacarnya Jadi ini kan kita lagi konten Ini kan bagian dari Game segmennya kita Tapi si cewek Tidak Menganggap ini seperti konten Cara dia menatap itu Kayak beneran lagi ngobrol serius Kayak ngobrol beneran Dan dia tuh kayak Nerima nih Semua Apa Apa yang disampaikan Nama si cowoknya Itu yang mungkin Bikin kalian tuh Orang tuh kayak Ngerasa relate Ngerasa deket Sama konten-konten kalian Nah Minta saran juga Buat Temen-temen Di rumah yang Mau bikin konten Kalian kan sebenarnya Lucu gitu loh Lucunya Natural Konten kalian tuh Aku bisa bilang natural gitu kan Nah Ada saran gak sih Kalau Memulai bikin konten Mungkin gak hanya Soal pasangan Apapun gitu loh kontennya Ada saran gak Ya kalau dari Aku sendiri Atas pengalamanku ya Mungkin di Apa Bang Jenya sama Karita Kan udah lebih pengalaman Terus kalau dari aku sendiri sih Lebih ke Liat aja gitu Apa yang kita biasa lakuin Apa yang biasa Kita lakuin Itu cukup di remake aja Itu bisa saja Jadi relate Dan membuat orang-orang itu Jadi lebih tertarik Nonton konten kita Justru kalau misalnya Terbuat-buat itu Jadi Jadi gak Jadi gak Jadi gak Ini Jadi gak Flawless gitu kan Kalau kita kan Biasa apa yang terjadi di kita Kita bener-bener remake aja gitu Apa yang terjadi di kita Itu mungkin akhirnya Relate ke banyak orang gitu Mungkin kayak Itu Itu aja sih Yang kalau misalnya aku ngeliat Kayak Apa yang terjadi itu Liat aja di sekeliling kalian Apa yang kalian bercandain Contoh kayak ada Sahabat-sahabatku Temen-temenku Kayak Alwi Segala macem Itu kan Emang dia menceritakan Apa yang terjadi di orang tuanya Ataupun di sekitarnya Itu sih Jadi emang Liat sekeliling kalian sih Lebih pekat terhadap lingkungan Terus bikin konten yang relate Oke Tapi kalau misalnya aku bikin konten yang relate Tetap gak naik Aku salahin kamu ya Oh iya Gak apa-apa Itu biasanya orangnya yang gak laku Eh Dinyinyirin Sekolah cerita yang gak bisa nyinyirin Sorry ya Viewer saya banyak Tidak mempan Tidak mempan Centang biru Centang biru Aduh Centang biru Kalian salah kalau nyinyirin orang yang sudah centang biru Yang followers kita kalah Centang biru Kamu malah nyinyirin Mau kena dia nih Coba kita tanyain lagi Kalian gak Ini jahat sih sebenernya Aku pernah lihat bukan konten kalian ya Jadi Ada cowok yang Ngasih unjuk Ceweknya jalan sama cowok Terus dia Iya Terus dia Tapi Dari jauh Jadi muka ceweknya gak kelihatan Jadi tuh dia Kayak ngasih tau Cewek gue selingkuh Dan orang-orang nunggu Part 2-nya dong Part 2-nya dong Part 2-nya Mereka gak mau ngasih tau Part 2-nya Atau Memang udah gak ada part 2-nya gitu Jadi cewek gue selingkuh Dan kita udahan gitu Itu drama gitu Nah Kalian gak Gak ada rencana membuat konten yang lebih drama Dari perubuan misalnya Konten putus misalnya Aku gak ngomong gitu ya Kan misalkan contoh Tapi jujur Di Youtube kita tuh Banyak banget yang Kak Prank putusin Kalita Prank putusin Kalita Kayak Tapi aku tuh kayak Putus tuh bukan sesuatu yang bisa dimain-mainin Eh ternyata 2 bulan lagi Ibnu kekurangan viewers Dan membuat konten itu Gak Tapi aku kebayang nih Kebayang Ini gak Gak putus sih Gak putus Tapi ada drama yang menurutku Lucu Lucunya tuh misalnya Lita lagi ngambek Berantem Terus Ibnu bikin Aku mau minta maaf nih guys Aku mau ke salah tiga Bikin perjalanan Terus Jadi nanti untuk begging Mohon maaf itu Followers-followers Kalita maafin Kalita maafin Itu lucu Itu lucu sih Itu Jangan berantem Tapi yang Aku gak bilang putus Berantem aja Gak putus Misalkan kamu Ntar ya kalau viewers kita turun ya Jadi kalau misalnya itu terjadi udah tau lah ya Pasti karena viewersnya turun Jangan sampai tertipu Sebelum ginjir aku udah keluarin dulu Kalau viewers turun baru tak keluarin Gak itu lucu Itu lucu Nah aku ngeliat kalian tuh kayak apa ya Aduh romantis banget Pokoknya aku seneng banget kalian bisa datang ke podcast tiktok Makasih banyak Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Nanti kita bikin konten ya Mau pansos Oke Oke buat paranois Jangan lupa untuk komen di episode kali ini ya Dengan klik kolom komentar yang ada di sisi kanan atas episode ini Komen apapun dibolehin Dan mungkin kalau misalnya ada konten kreator Yang kalian pengen kita undang Langsung aja tulis di kolom komentar Langsung tag namanya di kolom komentar Kalian sebut Kalian ajak ini dong Ajak ini Ajak siapa aja gitu Dan jangan lupa juga Share podcast tiktok kita ini Di grup whatsapp keluarga kalian Di medsos kalian Dimana aja kalian share Kalian bahas Kalian ceritakan Betul Jangan lupa tag ke kita juga ya At rita.rumahliza Dan aku At jendameklover At noise.id juga ya Pastinya Dan kita mau sampaikan juga Terima kasih buat temen-temen paranois Yang udah ngedengerin obrolan ubu-ubu kita hari ini Terima kasih yang dari Salatiga Salatiga Tidak putus ya Aman ya masih Kita lulus satu nih Lulus ya Lewat ya Oke jomblo Pas denger podcast ini Mungkin langsung Jantungnya berdegup gitu Iri gitu kan Oke Makasih Kak Talita dan Kak Ibnu Terima kasih Makasih Kak Paranois See you guys in the next podcast Love you all Bye bye Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang Di App Store atau Play Store Terima kasih